Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 9 Desember 2021 Kamis, Pekan Kedua Advent disusun oleh Frater Patricius Haryono SVD dan akan dibawakan oleh Frater Franciscus Pangita SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab sebelas ayat sebelas sampai dengan lima belas Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang Kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat Bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan jika kalian mau menerimanya Yohanes itulah Elia yang akan datang itu Barang siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Berpartisipasi dalam misi menegakkan kerajaan Allah Ketika dua orang hebat berada bersama Kerap kali yang dimunculkan adalah Kompetisi atau persaingan Namun demikian Hal ini tidak berlaku bagi Yesus dan Yohanes Pembaptis Yang tampil sebagai sosok hebat pada masa itu Bukan karena keduanya adalah saudara sepupu Sehingga persaingan adalah tabu bagi mereka Lebih dari itu Misi yang sama yaitu Demi tegaknya kerajaan Allah Dan keselamatan bagi umat manusialah Yang menegaskan kemesraan kedua sosok Yang lagi populer pada masanya itu Yohanes Pembaptis sadar Bahwa ia hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Dalam diri Yesuslah kerajaan Allah ditegakan Dan janji keselamatan bagi manusia dipenuhi Dan ketika Mesias tampil Yohanes perlahan mengundurkan diri Dan menjadi yang rendah dihadapan Yesus Sang Mesias Inilah mengapa Yesus dalam Injil hari ini Mengangkat kembali nama Yohanes Pembaptis Sesungguhnya diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar Daripada Yohanes Pembaptis Namun apakah pewartan itu hanya berhenti pada titik Dimana tampilnya Yohanes Dan berpuncak pada Yesus Dengan segala mujisat yang dibuatnya Tentu belumlah cukup Semua proses kerjasama antara Yesus dan Yohanes ini Mengarah pada tujuan untuk manusia Yaitu keselamatan bagi manusia Dan keselamatan itu hanya mungkin di dalam iman akan Yesus Itulah mengapa Yesus kembali menegaskan Siapa yang terkecil dalam kerajaan surga Lebih besar dari Yohanes Pembaptis Yang dibutuhkan dalam setiap karya Allah Di muka bumi ini adalah Demi kembali bersatunya manusia Dalam kerajaan Allah Kerajaan keselamatan Pencinta sang sabda yang terkasih Dari kisah Injil hari ini Apa yang dapat kita petik darinya Terutama untuk hidupan kita setiap hari Yohanes mewartakan Yesus Dan dalam diri Yesus Kerajaan Allah mulai dinyatakan Dengan demikian Kita yang sudah bersatu bersama Yesus juga Senantiasa diundang Untuk mewartakan Kristus Dan menghadirkan kerajaan Allah Di tengah dunia ini Terutama bagi mereka yang belum mengenal Atau menikmatinya Cara yang paling sederhana adalah Dengan menghadirkan kebaikan Kepada setiap orang yang kita jumpai Namun tentang hal ini Kita kerap kali jatuh dalam prinsip Do Ut Des Saya berlaku baik Supaya orang juga berlaku baik kepada saya Ketakutan semacam ini Tentu wajar-wajar saja Supaya tidak ada benalu Dalam setiap niat baik kita Tetapi Mari kita belajar dari kerendahan hati Yohanes dan Yesus Yohanes merendahkan diri Demi tampilnya Yesus Dan Yesus sendiri berani merendahkan diri Demi mengangkat manusia Meski yang paling kecil dan berdosa Di sini ada nilai ketulusan Dan totalitas yang dapat kita petik Dengan demikian Setiap kebaikan yang kita lakukan Mestinya melampaui diri kita Serentak melayang Hingga pada setiap orang yang membutuhkan Ibarat daun kering yang gugur Lebur Dan lapuk bersama tanah Agar yang lain kembali mekar Dan memancarkan keindahan Ketika yang menerita tersenyum Yang putus asa memiliki pengharapan Yang bimbang dapat menemukan jalan Karena secuil kebaikan kita Sebenarnya Kita berpartisipasi juga Dalam misi Yesus Menghadirkan kerajaan Allah Di tengah dunia Ya Yesus Dalam masa Advent ini Bantulah kami untuk selalu berpartisipasi Dalam karyamu Demi mempersiapkan Dan menegakkan kerajaan Allah Di muka bumi ini Dengan saling berbagi kebaikan Di antara kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Terima kasih Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Mari dengarkan sabda Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya 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 Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya